Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selamat sejahtera untuk kita semua Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan, budi pekerti Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kingdom animalia Perhatikan video berikut ini Mengapa organisme ini termasuk ke dalam kingdom animalia Apa saja ciri yang membedakan antara kedua hewan tersebut Untuk mengetahuinya mari kita belajar bersama-sama Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama menjelaskan ciri-ciri kingdom animalia Yang kedua menyebutkan 9 film kingdom animalia Yang ketiga menjelaskan klasifikasi animalia berdasarkan simetri tubuh Yang keempat menjelaskan klasifikasi animalia berdasarkan Lapisan penyusun tubuh Dan yang kelima menjelaskan klasifikasi animalia berdasarkan ada tidaknya notokorda Ciri-ciri animalia Yang pertama multiseluler atau selnya banyak Yang kedua eukaryotik memiliki membran inti sel Yang ketiga tidak memiliki dinding sel Yang keempat heterotrop atau tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri Yang kelima bergerak aktif dan tidak berkloropil Yang keenam habitat ada di perairan atau di darat Sembilan film animalia berdasarkan kekerabatan dan tingkat perkembangannya Yang pertama pori pera atau hewan yang berpori Yang kedua solenterata atau hewan yang berongga Yang ketiga pelatih helminthus atau cacing pipi Yang keempat nematelminthus atau cacing gilik Yang kelima anelida atau cacing berongga Yang keenam artopoda atau hewan yang memiliki ruas-ruas tubuh dan rangka luar Yang ketujuh molusca atau hewan yang bertubuh lunak Yang kedelapan echinodermata atau hewan yang kulitnya berduri Yang sembilan kordata atau hewan yang memiliki tulang belakang Klasifikasi animalia berdasarkan simetri tubuh terbagi menjadi dua Yang pertama simetri bilateral Yaitu tubuh suatu individu hanya memiliki satu simetri Sehingga tubuhnya terbagi menjadi bagian dorsal dan pentral Serta anterior dan posterior Contohnya seperti pelatih helminthus, nematelminthus, anelida, antropoda, molusca dan kordata Yang kedua simetri radial Yaitu tubuh suatu individu memiliki banyak simetri Sehingga tubuhnya terbagi menjadi bagian oral dan aboral Contohnya pada poripera, solenterata, ecido, dermata yang tergabung dalam kelompok radiata Berdasarkan lapisan tubuhnya Animalia terbagi menjadi Yang pertama diploblastik Yakni terdiri atas dua lapisan tubuh Yaitu exoderm dan endoderm Yang kedua triploblastik Yakni terdiri atas ectoderm, mesoderm dan endoderm Triploblastik itu terbagi menjadi tiga kelompok Yang pertama itu disebut aselomata Yaitu rongga tubuh tidak terdapat pada hewan tersebut Yang kedua Namanya selomata Yaitu rongga tubuh Berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ Dalam yang dibatasi mesoderm Dan menghubungkan bagian dosal dan pentral Yang terakhir itu Pesiodoselomata Yaitu rongga tubuh Semu yang merupakan saluran tubuh Yang memisahkan alat pencernaan Dan dinding terluar dan tidak dibatasi mesoderm Berdasarkan adat tidaknya notochorda Animalia terbagi menjadi dua Yakni Inpertebrata dan pertebrata Inpertebrata itu seperti Poripera, solenterata, platyhelminthus, nemathelminthus, anelida, molusca, echinus Inodermata, atropoda Sedangkan pertebrata itu terbagi menjadi Pistus, amphibis, reptil, apes, dan mamalia Oke Itu pelajaran kita Tentang kingdom animalia Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam biologi